Terima kasih masih bersama kami di apa kabar Indonesia siang pemirsa dan informasi berikutnya Jelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijri ya PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat kenaikan penumpang telah terjadi sejak 13 Juni kemarin Ya 145 ribu penumpang ini diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dalam masa libur panjang Idul Adha tahun ini Berikut laporan dari rekan kami Shena Damayana langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pemirsa Lebaran Idul Adha 2024 semakin mendekat Banyak masyarakat muslim khususnya di Indonesia ini akan merayakan momen spesial tersebut Nah jika hal tersebut atau fenomena tersebut dibandingkan dengan data yang ada Maka Iksfan sebagai manajer Humas PT KAI Daop 1 mengatakan bahwa memang kenaikan penumpang sudah terjadi dari tanggal 13 Juni 2024 yang lalu Dimana PT KAI khususnya di stasiun Pasar Senen tempat saya mengabarkan telah memberangkatkan 16 ribu penumpang pada tanggal 13 Juni 2024 Juga jika kita melihat data okupansi total penumpang Pemirsa memang ada beberapa tanggal yang sepertinya menjadi sangat favorit bagi penumpang untuk pergi di tanggal tersebut Yaitu di tanggal 13, 14, 15, 16 Juni 2024 Dimana memang okupansi total penumpang di tanggal tersebut sudah mencapai 85% Bahkan di tanggal 15 Juni 2024 ini sudah mencapai 100% Dan memang ada beberapa kota favorit yang menjadi tujuan dari para pemudik Beberapa di antaranya adalah kota Bandung, Yogyakarta, Solo, dan juga Surabaya Dimana PT KAI telah menyiapkan banyak fasilitas dan juga banyak pelayanan yang sudah disiapkan untuk Anda menyambut Idul Adha 2024 Dari Jakarta, Shena Damayana, Rian, TV One, mengabarkan